Intro Program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Majalengka periode 2018-2023 merupakan janji politik pada masyarakat dalam proses pemilu kada lalu. Terdapat 9 poin janji Bupati Majalengka dalam mensejahterakan masyarakatnya diantaranya dalam bidang kesehatan Puskesmas Nganjang Kaimah. Usai menandatangani 5 prasasti pembangunan infrastruktur bidang kesehatan, Bupati Majalengka karena Sobahi melaunching Puskesmas Nganjang Kaimah. Puskesmas Nganjang Kaimah yang terdiri dari 32 puskesmas di Kabupaten Majalengka telah siap terjun ke lapangan mengunjungi rumah-rumah warga sebagai wujud dari pelayanan kesehatan gratis berkualitas dan tuntas. Pelayanan kesehatan gratis berkualitas dan tuntas dibuktikan dengan keluarga yang dikunjungi dalam kegiatan ini tidak dipungut biaya speser pun karena sudah ada sumber pembiayaannya yang sah. Dalam program 100 hari ke depan, target sasaran ditetapkan sebanyak 20 ribu kepala keluarga. Itu hanya sekitar 5 persen dari keseluruhan kepala keluarga yang ada. Para petugas kesehatan yang berjumlah 645 orang dari 32 puskesmas ini akan proaktif memberikan pelayanan kesehatan dengan cara berkunjung ke rumah-rumah di wilayah mereka masing-masing. Ingin real kita angkat persoalan itu dari piece to piece dengan rakyat. Di harapan ini akan menjadi program yang terus berlanjut karena dengan dianjangi begini, dengan didatangi begini mereka itu sangat akan luar biasa bergembirannya. Sehingga tidak ada lagi ada masyarakat Majalengka yang punya penyakit tahu-tahu sudah parah. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV Salam Triberata